Halo sahabat sumedang online, kanvas sumedang dan media online sumedang Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, objek wisata pemandian air panas Cilingsing, buah 2 Kabupaten Sumedang Memperlakukan protokol kesehatan secara ketat Kita saja harus dicek kesehatan sebelum masuk wahana wisata Halo guys, kita sedang ada di wisata Wisata Cipanas Cilingsing, berada di kecamatan buah 2 Kabupaten Sumedang Jangan banel ya sahabat, karena ini semua untuk kesehatan dan keselamatan kita semua Demi mencegah penyebaran virus corona Jangan sampai tidak diperiksa ya Nah protokol kesehatan disini, gimana ya Pak? Untuk protokol kesehatan disini, tetap kami dalam hal ini untuk menjaga mungkin dalam hal ini Pemberlakuan AKB ini adaptasi perbat tetap khususnya dihimbau kepada para pengunjung Selamanya tetap jaga jarak, tetap bukan semuanya diwajibkan pakai masker Dengan adanya pandemi corona ini, jadi kita harus jaga kebersihan, kita harus cuci tangan dulu Oh iya, setelah kita dicek kesehatan oleh petugas jaga Sebelum masuk arena wisata, pemandian air panas Jangan lupa untuk membeli tiket ya Harga tiket masuk sebesar 10.000 rupiah untuk dewasa Untuk anak-anak sebesar 5.000 rupiah saja Harga tiket sebesar itu sudah termasuk pemandian air panas untuk umum ya Yang berupa air panas pancur Bagi anda yang membawa kendaraan, tiket parkir, kendaraan roll 2 atau lebih Tarifnya sama 2.000 rupiah Tapi kita beli tiket dulu Oke, beli tiket dulu Eh, cuci dong anda lagi dong Cuci dong Iya boleh Siang, saya mau beli tiket, tiket dewasa ya? Tidak Nah, tiket ada apa saja? Tidak, tiket dewasa 15.000 rupiah Fasilitasnya ada 2 pagi, kolam renangnya ada yang panas, dingin Ada wahana yang berkumpa Nah, kalau mau masuk ke objek wisata kolam renangnya Kamu dapat membeli tiket seharga 15.000 rupiah untuk dewasa Dan 10.000 rupiah untuk anak-anak Tidak mahal kok sahabat Harga senilai tersebut sesuai dengan wahana wisata yang bisa kita nikmati di sana Tidak, tiket yang ada yang berkumpa Sahabat, di pemanian air panas sulung sini ini, enaknya berendam pada malam hari lho. Lihat bagaimana banyaknya warga yang datang ke sini pada malam hari. Mereka berendam dan menikmati hangatnya air panas yang diyakini bisa mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Misi, Pak. Saya Nugi. Bapak, dengan siapa? Dengan anak saya. Namanya Bapak? Namanya Titis. Lagi ngapain di sini ya? Lagi liburan saja. Berdua saja, Teg? Enggak, sama adik-adik yang lain. Bapak, dari mana ya? Kalau boleh tahu. Dari Sumedang. Masih Sumedang ya? Masih wisata lokal ya? Iya. Kebenaran nih, sekarang mulai new normal gitu kan, walaupun masih ada perpanjangan PSBB-nya. Saya mau bertanya, apakah di Cipanas Cilengsing ini pendapat Bapak dan sama Teteh gimana saat ini? Kalau sekarang memang luar biasa perubahannya. Tapi kalau bagi saya, Cilengsing ini tempat hidroterapi. Jadi bukan hanya sekedar untuk rekreasi saja, tapi yang paling terpenting itu adalah untuk kesehatan. Karena di sini ya ada air dingin, ada air panas. Jadi kita bisa dua sisi. Di satu sisi kita bisa sehat, di satu sisi kita bisa gini. Maksudnya kalau di air panas mudah lelah. Tapi satu saat kalau kita lelah, masukkan air dingin. Di samping itu juga di air dingin, kita bisa mengencangkan pori-pori. Kalau di air panas, kita bisa untuk oksidan. Jadi antioksidan lah katanya. Bisa membuat banyak racun-racun yang di tubuh kita. Nah, untuk akses dan tiket, bagaimana Bapak menurut Bapak untuk di Cipanas Cilengsing ini? Kalau dilihat dari manfaat yang cukup luar biasa, sangat terjangkau. Terjangkau sekali ya. Karena kalau di kota besar, nggak mungkin lah dengan segini murahnya gitu. Kalau dilihat dari sisi untuk kesehatannya, untuk hiburannya, dan fasilitas yang ini kan udah perombakan gitu kan. Dari dulu yang biasa saja sekarang udah ada banyak tempat-tempat spot-spot untuk, kalau buat itu Instagram mebel lah begitu kan. Nah, bagaimana nih untuk kaum remaja untuk di daerah Cipanas Cilengsing ini, wisata ini? Ya, kalau misalnya buat anak-anak muda sih ya, pasti sekarang udah banyak perubahan banget. Dari yang dulu sampai sekarang, yang banyak banget wahananya. Pasti juga banyak ibu-ibu, tetek-tete, anak-anak yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman banget di sini, dan bisa foto-foto juga sih. Ya, terima kasih tetek. Terima kasih teh. Sipa-sipa. Selain kolam renangnya yang berfungsi untuk pengobatan, Ada juga kolam renang untuk wisata. Airnya tidak hangat seperti air pengobatan, tetapi jernih dan dingin. Bahkan di sini, buah hati kita bisa menikmati permainan air. Ada air tepung tumpah, dan papan seluncur juga ada ya. Banyak sekali tempat untuk bersuap foto yang dapat kamu unggah di medso sekalian ya. Mulai dari gerbang hingga taman-taman yang berada di sekitar kolam renang. Pokoknya, suasananya bikin kamu happy banget. Kan gimana kesan-kesannya untuk di Sipanasi Lengsing untuk saat ini? Kalau untuk saat ini sih rame ya, beda lama yang ngandung gitu. Karena udah mau kasih juga kan, jadi lebih enak tempatnya sih, lebih jaman, lebih termesan juga. Untuk tiket gimana? Kasih atau mahal atau terjakal? Kalau segini sih, dianggap sama fasilitasnya kayak gini juga udah memandai juga kan, udah sebanding sama bayaran si petermat ini. Dari mana kan? Saya kebetulan masih warga lokal Congayang, kebetulan di Desa Ciberayun. Oh iya, warga sini ya. Nah, kebeneran nih kan, warga sekitar. Gimana untuk Sipanasi Lengsing saat ini dan untuk keluarga sekitar gitu kan? Misalkan ada apa, ada apa gitu kan? Misalnya ada efeknya. Kalau menurut warga sekitar lah, emang efeknya ada bagus. Sekarang itu kan sudah ada perkembangan mulai dari penambahan kolam, tempat bermain anak. Sebelumnya itu kan belum ada yang tadinya luasnya kan hanya sedikit ya. Sekarang kan jadi luas lagi gitu. Terus daya tarik juga kan jadi nambah. Wisatawan dari luar gitu kan? Iya, iya. Kebeneran, kalau untuk harga tiket atau yang lain, fasilitas yang lain, gimana kan? Ya kalau untuk harga tiket yang sekarang, kalau menurut kita yang di sini ya udah sesuai lah. Udah pas gitu ya. Karena udah ada penambahan fasilitas, jadi kesannya juga udah pas. Oh iya, selain terkenal dengan kolam renangnya, air panasnya yang dapat mengobati berbagai penyakit. Buat kamu yang masih jomlo, belum punya pekerjaan, bisa datang aja ke sini. Di sini juga ada mata air keramat yang banyak orang yakin. Jika membawa air dari mata air keramat ini, bisa membawa berkah dan memberi kita jodoh. Meski demikian itu, hanya sekedar perantara ya sahabat. Karena jodoh, rejeki, dan mati kita hanya Allah sajalah yang mengatur. Banyak juga yang datang ke mata air keramat ini, menurut juru pemelihara mata air keramat, Cipanas Cilingsing, Abah Datim. Mereka yang datang kebanyakan dari kabupaten tangga seperti Indramayu. Jika ingin menikmati suasana malam hingga esok, atau ingin menikmati suasana pagi dengan pemandangan sawahnya yang indah, tarif penginapannya terbilang murah lho. Mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000 saja. Dan untuk villa semalamnya Rp500.000 saja. Bagaimana tertarik bukan untuk berwisata di pemandian air panas Cilingsing Buah 2? Ditunggu ya! Alhamdulillah kita bisa ketemu ya Bu ya? Ah ya, dari ini saya mau berbincang-bincang sedikit lah. Sekarang kan masa pandemi Corona nih, saya mau tahu gimana efeknya untuk wisata di sini? Silahkan. Semasa pandemi emang Cilingsing ditutup ya? Ya. Ditutup. Karena kulm itu ditutupnya? Dari Kangal. Hampir dua bulan. Tidak, hampir dua, tiga bulan ya? Mulai dari tiga. Jadi selama ditutup itu, kami kan di pakai waktunya, pakai renfasi. Renfasi. Pemenang-penang. Jadi memperdayakan karyawan yang dirumahkan. Jadi selama ini kami membenahi konsumitas pesanitasi. Terus Ibu, kalau sekarang gimana makin meningkat atau gimana Bu? Setelah ini dibuka lagi? Melayani normalnya mungkin? Ya, yang akademi sekarang baru minggu sekarang ya. Minggu sekarang. Minggu sekarang. Minggu sudah dari semalamnya, semalam minggu. Semalam hari minggu. Ini ada peningkatan dari dihubungi kemarin. Mungkin sudah PSDB-nya sudah dibuka. Kan kebanyakan pengunjung dari daerah Indramayu. Kemarin kan PSDB Indramayu bergut-gutung kemarin cukupan. Jadi, otomatis pengunjungnya dihubungi. Nah, untuk protokol kesehatannya bagaimana Bu? Masih, maksud denger Bu. Satgas COVID, ada dari POPSP, dari POPSP, dari POPSP, KORES. Terus peramil juga ada jam hari sekitar 10-15 orang. Yang tadi, kita kesini tuh masih di depannya, masih berjaga ya? Nah, untuk jam operasionalnya gimana Bu? Kita buka sampai ketutupnya, kalau gitu misalnya. Kalau cilung sih, kenapa? Karena kebanyakan malam ya? Jadi, semakin malam, bisa semakin indah. Enak untuk berenang. Jadi, memang tidak ada waktu, ya ada buka jam sebenarnya. Tapi kalau berlakunya di PSDB kan harus dari jam sekian-jam sekian. Tapi kalau di cilung sih, memang kita bisa seperti itu. Ya, karena memang semakin malam, semakin enak untuk berenang. Cuma kita, yang dimatikan, yang diopkan untuk kelap dingin. Kewapnya aja kita matikan sampai jauh. Untuk kualitasitas sekarang, ada apa aja Bu? Sekerang menambahkan wahana asensi ya. Ya, itu juga Pak. Jadi, banyak selfie juga ditambah. Israga Mebel ya Bu ya? Nah, itu mas. Sekarang kan mengikuti ya, mengikuti simpan anak muda yang menuntut untuk selfie-selfie kayak gitu. Update sosial medianya. tapi disini kita tidak memusnahkan tarifan lokal yang terutama itu harus menjaga kita kita jaga tetap tarifan lokal ini nah yang terakhir kita, banyak ya yang nanya kenapa gitu kan air panas celengsing ini foto gak beda kayak yang dan seperti air panas yang lain gitu kan oh kenapa disini ini kotor-kotor atau gimana atau bekas gatau gatau-gatau atau gimana gitu kan nah itu gimana Bu ini ya pertama celengsing tenarnya karena ada pengobatan penyakit gurit dari awal itu dari pertama itu cuma kita kembangkan udah pengobatan terhapinya memang seperti itu saya kan jadi dibanding sama cipanas lain kadar air cipanas celengsing bagus untuk penyakit kulit dan termatik karena mengandung jat besi jat melerang melerang kan bau ya ini mah gak akan melerang cuman emang mahalnya ya kotor kayak kelihatan kotor tadi padahal itu ya dari kotor itu si positifnya memang mengandung jat itu itu pengobatan dari air yang kotor itu menjadi pengobatan sebenarnya bukan kotor ya kalau kotor kita pakai baju putih misalnya berendam langsung kena baju kotor kan ini mah enggak enggak nempel menjadi kuning lah kalau gitu nah itu pertama ada mitos juga mungkin banyak yang mendengar kecilengsing ada mata air penama seperti itu enggak bisa cari jodoh luar kerja itu kan sekedar mitos ya gimana kepercayaan masing-masing cuman kita mah ya pengunjung banyak ya tapi memang emang di malam Jumat Klinggung atau apa kebanyakan kalau jadi ada di luar makhluk banyak salam bahkan katanya dari luar negeri ada ada banyak itu kemarin ada dari Jepang dari Jepang ini oh iya dari Jepang Nur yang sama di situ nah itu dia sampai gak habis untuk Translate-nya dia gak habis mikir kenapa ini kok pohon hidup di air panas gitu itu kan kalau segi teknologi dia gak bisa mikir ini kenapa nah itu keajaiban mungkin ya keajaiban Allah gitu seperti itu kelebihannya kelebihannya seperti itu nah untuk sekarang apakah kedepannya akan selalu update atau udah seperti ini atau gimana lagi untuk planning ke depannya untuk kewisata kalau bisa lah sebut unggulan gitu kan ini unggulan di Kabupaten Sumedang gitu gimana kami terus merenovasi mengikuti jaman mengikuti mensel semestral siapadans gak monoton seperti ini jadi gak seperti dulu dulu lah gitu jadi pengen dibenahi cileng sing cileng sing tulungnya seperti apa sekarang berubah sedikit walaupun memang ini karena apa cileng sing tidak begitu kebiar karena memang ini modal pribadi jadi gak ada campur tangan orang lain jadi sekarang untuk bisa ngebangun apaan lagi terus invest lagi buli tanah itu lagi kan seperti itu jadi gak akan kebiar kayak yang lain soalnya menitinya benar-benar dari awal seperti itu terakhir ya bu ya banyak nih yang tanya kang berapa kang berapa untuk tiket kok kenapa gini 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 masih banyak pertanyaan seperti itu bu silahkan atau mau dijarak sama ibu ibu saya saya silahkan kenapa ada dua tiket karena pertama kita yang pertama kepribadi ya kesini kesana kan punya masyarakat desa untuk masyarakat desa memang tidak ada bayar tidak ada keluarga sekitar sini tapi untuk kesana kan lancuran seperti itu kalau kesini wajar-wajar saja kesini kan kesemasa ya mestikan kita memodal juga orang sini juga harus bayar mestinya tapi ada perikanan juga untuk sini kenapa ada bercut pendidikan ya karena tiketnya beda lagi kesana beda kesini bisa juga tiket tulisan tapi kalau misalkan suatu saat kedepannya ini nggak dikontrak sama kita kita bisa itu nah itu mungkin yang orang tidak tahu kenapa ada dua oh ini bayar lagi aku ini bayar lagi kenapa memang bukannya satu orang dua orang langsung ke saya juga dari tapi setelah kita terangkan memang posisinya seperti itu Cilunsu nggak bisa bisa aja tiket tulisan selagi kita yang lelak sama depan kalau misalkan kita beda lelak lagi kan seperti itu kenapa yang desa saya nggak nggak desa yang depannya poncuran nggak pakai katanya banyak memutnya atau apa nah itu kenapa karena memang kita tidak ada dana untuk itu kalau dari desa dikembalikan lagi ke kita bisa dikelola lagi itu poncuran sampai ke kuning-kuni kayak gitu kalau di cinema yang cipanas area kita yang sedikit-sedikit dibenahi seperti itu ada penambahan sana untuk remah ini mungkin kedepannya tambah yang sungguh mungkin yang kedepannya rencana panas jelensi iya planning kedepannya harapan mungkin dari kita kan jema mungkin butuh-butuh dorongan dari masyarakat semua tempat kita pemerintah daerah dari desa musbika ataupun lebih jauhnya ke jawa barat mohon dukungan ya minimal misalkan kita kan selama 3 tahun kita kontrak kalau misalkan jangka waktu 10 tahun atau minimal 5 tahun kita kan ada jeda waktu untuk membangun ya makanya minta mohon di fasilitasi dari pihak ini untuk bagaimana caranya ciling-cing biar tidak begini-begini terus tidak monoton ada ada peman balik dari pemerintah juga nah gitu ya betul ya terima kasih selamat